Assalamualaikum Sobat SPD Pada video kali ini saya sudah pakai baju tanaka Artinya saya akan membahas tentang Transvision Nusantara Jadi di samping ini ada sesuatu yang baru ya Kalau Sobat lihat Jadi ini apakah isinya Transvision Nusantara versi 4 Jadi disini nanti akan saya bandingkan juga ya Dengan versi sebelumnya dari fisiknya seperti apa Tapi sebelum kita bahas receiver tersebut Disini ada yang saya informasikan Biasanya nanti ada yang nanya Bang itu apa gitu ya Jadi ini adalah receiver parabola Yang namanya receiver parabola itu membutuhkan parabola Tidak bisa pakai antena biasa UHF analog ataupun digital Jadi harus pakai parabola Untuk parabolanya biasanya yang mini yang lebih banyak channel Bisa juga di parabola jaring besar Namun jumlah channelnya itu pasti berbeda ya Untuk pembahasan ini sudah ada di video sebelumnya Jadi disini saya hanya berikan intinya aja Terus kalau misalkan Sobat beli Transvision Nusantara Ini bisa untuk parabola mini apapun Jadi Sobat mungkin dulu punya parabola mini Ninmedia Punya parabola mini bekas Big TV Terus bekas Oran TV, Orat TV Apapun itu termasuk Kavision gitu ya Itu bisa Kalau Sobat punya Indovision itu pun juga bisa Jadi receivernya diganti receiver Nusantara HD Kalau untuk yang lain itu biasanya butuh tracking ulang Atau butuh ganti LNB Tapi kalau Sobat pakenya yang bekas Kavision atau Astro Itu bisa langsung pakai receiver ini Harusnya sih tinggal colok Kalau misalkan sinyal Sobat sudah maksimal Oke ini langsung aja ya Ini kita cek isinya seperti apa Jadi untuk yang terbaru ini Bentuknya seperti ini ada tulisan disini Tanaka Electronic Product Jadi kalau saya lihat bentuknya istimewa banget Tapi disini perlu saya informasikan bahwa Ini adalah edisi terbatas ya Terus untuk bukanya juga gampang ya Tinggal diplek-plek aja disini nih Tuh Terus kita lihat Kita unboxing dalamnya seperti apa Seperti biasa disini ada Analog Eh bukan Ini namanya adapter Jadi adapternya masih sama ya Seperti versi sebelumnya Terus coba kita buka ya Apakah ada perbedaan misalkan lebih panjang Atau apa gitu Kalau dilihat dari Disini ada stempel Ini stempelnya yang ada di receiver happy Jadi dari adapter sudah yang terbaru ya Jadi ini sebenarnya adapternya versi 3 Sob Jadi masih sama dengan yang itu Terus untuk kabel RCA nya juga masih sama Coba bisa diganti HDMI ya Jadi kan lebih menarik Dan ada pembeda dari yang lama gitu Terus kemudian Disini remote nya Remote nya juga sama persis Jadi gak ada perbedaan dengan versi 3 Jadi apakah ini versi keempat Nanti kita cek ya Disini juga semuanya masih sama Tidak ada perbedaan Terus untuk Baterai nya juga sama gitu ya Yang hitam Kemudian kita cek lagi Ada apa lagi Nah ini yang membedakan nih Jadi dia ada list channel nya List channel nya ada yang Transvision Nusantara CBN Jadi Sobat bisa lihat yang CBN itu di Telkom 4 ya Dan disini adalah Transvision yang Measat Kuben Oke Terus kalau untuk brosur itu biasanya Brosur channel itu berganti setiap 2 bulan sekali ya Biasanya jadi Sobat Kalau mau lihat nanti SPD biasanya sering update gitu Terus kemudian ada juga ini Untuk iklan dari produk Tanaka nya sendiri Jadi ada apa aja disini LMB Kuban CBN Terus D-Sec Multi Switch Dan ini adalah Poin utamanya Yaitu receiver nya Coba kita lihat dalamannya seperti apa Apakah ada perbedaan Kalau Sobat lihat yang versi 3 kemarin itu ada tambahan on off ya Selain pakai adapter dia juga ada on off nya Ini saya keluarkan dulu yang kertas nya Ini kertas garansi nya Untuk pengurusan garansi nya ada 3 cara Sobat sudah bisa lihat videonya Semuanya sudah saya buat Dan disini ada buku panduan yang cukup simple Kemudian Kalau Sobat belinya di SPD ya Itu gak perlu di setting-setting lagi Siap pakai Jadi kalau Sobat beli di tempat lain Masih bawaan pabrik Ya Kalau mau ke SPD gimana ya Nanti ada fiturnya deh Jadi kita ada fitur layanan khusus yang berbayar Tapi karena koneksi saat ini sedang tidak memungkinkan gitu ya Trouble di internet Jadi saya belum bisa buat fasilitas itu Oke Kalau dari bagian atasnya sini Ini sekarang lebih berwarna Ada perbedaan sedikit ya Kalau dari versi-versi yang lama gitu Ini jadi lebih terlihat terang aja Terus bagian atas ini adalah barcode Yang kalau kita buka itu ada QR code gitu Jadi untuk di scan Code box Terus di belakangnya Ini ada tulisan SNI dan chip ID Oke Kalau dari bagian atasnya masih sama Seperti versi yang 3 Dan dari depannya pun juga sama Jadi saya tidak melihat Ada perbedaan disini Ini power on off Terus sampingnya juga sama Kemudian disini juga sama Ini ada segel ya Jangan sampai segelnya rusak Kalau mau claim garansi Bagian bawahnya juga sama persis Oke Terakhir nih bagian belakangnya Disini ada port RNB Untuk parabola Ini port USB nya ada 2 Port HDMI Kemudian ini kabel RCA Oke disini ada yang warna hitam Sepertinya yang warna hitam ini Tulisannya adalah digital audio Jadi kalau sobat kemarin Ada yang kuningnya double ya Yang kuningnya 2 Jadi ini seperti video Ini video juga Tapi disini ini adalah koaksial ya Koaksial atau digital audio Atau audio digital gitu Jadi bentuknya Kabelnya pun kayak RCA Tapi lebih tebal Dan harganya mahal Itu bisa ratusan ribu Terus kemudian ini adalah Port untuk colokin adaptornya Dan disini adalah switch on off Terus disini ada tulisan Caution Dan tulisan-tulisan kecil sih Sebenarnya ada di bawah sini Ada tulisan produk by Tanaka Coba Karena saya penasaran Tidak melihat perbedaan Yang terlihat gitu ya Saya coba yang buka versi lama Versi 3 ya Bukan versi lama Versi 3 ini juga yang terbaru Di akhir 2020 Jadi beberapa bulan sebelum akhir tahun Dia keluar Ini adalah versi yang ketiga Kita langsung bandingkan Sobat bisa lihat ya Perbedaannya ada di gambar tempel tadi Yang di atasnya Jadi kalau ini disatuin gitu Dalam satu kertas Jadi nggak ditempel Tempel Tapi langsung jadi satu kertas Seperti ini ya Lebih cepat sih Kalau bagi produksi mereka gitu Terus bagian belakangnya juga saya lihat Sama aja Ada tulisan kecil-kecil juga Dan tidak ada terlihat perbedaan Tapi ingat ya Untuk yang versi 4 ini Itu produknya terbatas Sob Jadi nggak selalu dapet ya Apalagi kalau untuk paket pemasangan Itu nggak dapet Jadi dapetnya versi lama Jadi versi yang ini Hanya dijual Secara terpisah Jadi kalau sobat beli receivernya Di saat di Parabodepok Itu tinggal request aja Versi yang 4 aja Dia bilang ya Versi 4 ada nggak gitu Kalau misalnya ada Kita kirim yang versi baru Tapi kalau sobat ingin versi 3 Tinggal ditulis aja versi 3 Oke Kita kembalikan lagi Yang ke versi 4nya Jadi Kalau dari Apa ya Isi softwarenya Terus dari tampilan channelnya Tampilan menunya Itu semua sama persis Karena kemarin Sudah saya coba Saya upgrade Pakai software yang lama Juga bisa Jadi ya bedanya Cuma digambar tempel ini Sob Terus kemudian Keuntungan lainnya adalah Di tempat Ini namanya apa Tupperware Mika Atau apa ya Jadi Ini mungkin Bisa jadi tempat telur Bisa jadi tempat makan Kayaknya nggak deh Karena Tidak ada tulisan yang Food grade-nya gitu Jadi ini bisa Untuk tempat Bor-bor Kayaknya nggak masuk Ya mungkin Bisa dimodifikasi Jadi untuk tracking teknisi ya Misalkan Satelit finder Obeng Terus Jadi toolbox gitu deh Isinya kunci-kunci Mungkin kalau untuk teknisi Bisa lebih bermanfaat Tapi nggak cuma teknisi sih Ya sobat yang mungkin Suka koleksi beginian juga Cukup oke Karena ini ukurannya juga Lumayan besar Terus selain Lebar Terus ininya juga Lebar ya Ini agak panjang Ya sobat bisa Menggunakan ini untuk Menyimpan sesuatu Mungkin ya Oke sobat mungkin Informasinya sampai disini aja Jadi ya menurut saya Sudah saya eksplor Cuma segitu Jadi perbedaannya Nggak terlalu jauh Atau bahkan mungkin sama Hanya beda Gambar tempel dan bonus Apa ya ini Tupperware-nya aja gitu Jadi mungkin sobat yang Sedang butuh tupperware Butuh tempat penyimpanan Bisa beli yang versi Esklusif ini ya Ini edisi terbatas Jika informasi ini berguna Sobat bisa like Dan yang sudah punya Mungkin bisa tulis di kolom komentar Oke sampai jumpa Salam sobat SPD Wassalamualaikum